Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Adian gimana kepercayaan teman-teman semoga kita selalu diberikan kesehatan dan segi yang melimpah amin diarobah Alwin Oke teman-teman jadi di video kali ini saya yakin bersharing tapi cerita kepada teman-teman bahwa asalnya untuk youtuber pemula yang fokus sudah dalam mengejar 1000 subscribe dan 4.000 jam tayang itu sebenarnya tidak perlu atau tidak itu sabar susah payah kalian memikirkan gimana caranya untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang untuk bisa terima dalam program partner YouTube sebenarnya kalau sebagai youtuber berpulang kalian terlalu fokus memikirkan mendapatkan 1000 subscribe dan 4.000 jam tayang itu salah itu sangat salah kalau kalian ingin menjadi seorang youtuber yang sukses itu yang kalian fokuskan bukan mencari 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang tetapi gimana caranya kita membuat konten dan konten kita bisa diperima dari masyarakat dan dinikmati banyak orang kalau kita fokus membuat konten yang bagus yang bermanfaat buat orang yang berguna banyak orang untuk 1000 subscribe dan 4.000 jam tayang itu akan datang dengan sendirinya semisal gini kita membuat konten edukasi atau tentang tutorial atau mungkin jalan-jalan ketika seorang menonton dengan video kita pastinya orang itu akan subscribe channel kita soalnya soalnya pasti ingin tahu kelanjutan video-video selanjutnya Hai dulu teman-teman jadi yang perlu kita fokuskan yaitu itu adalah gimana cara kita membuat konten agar penonton itu betah dengan video kita kalau sudah betah dengan video kita pastinya orang akan subscribe channel kita melakukan video kita kalau kita cuma fokus harus mengecek subscribe buat punya 1000 subscribe 4000 jam tayang setelah keterima monetisasi ya enggak ada yang menonton apalagi kita dengan cara curang bikin akun sebanyaknya kita subscribe kita saling tonton untuk menurut bujang kayak gua habis monetisasi nangis gak dapat uang gak ada yang nonton karena pendapatan YouTube itu bukan dari subscriber atau jam tayang tapi seberapa banyak orang menonton video kita seberapa lama orang menonton video kita sudah keterima monetisasi enggak ada yang menonton ya sama aja jadi buat youtuber pemula yang fokus ke 1000 jam tayang dan 1000 hajirnya buat penang jadi buat pemula yang fokus ke 5000 jam tayang dan 4000 jam tayang itu enggak usah ngoyo rasa ngoyo lah intinya yang perlu kalian fokuskan itu membuat konten sebagai semungkin biar keterima oleh masyarakat oleh penonton-penonton YouTube agar menyukai video kalian kalau penonton menyukai video kalian pastinya akan subscribe channel kalian dan terima kasih telah menonton YouTube channel ini bisa berkembang dan menjadi youtuber sukses salam dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat itu berkembang terima kasih telah menonton